selamat menikmati pemetaan peta dunia yakni software Quantum GIS atau QGIS tapi sebelumnya teman-teman alangkah baiknya kalau teman-teman subscribe dulu channel RNA Design Hub serta aktifkan tombol loncengnya agar nanti teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel RNA Design Hub nah sekarang pertanyaannya apa sih QGIS itu jadi QGIS ini adalah sebuah program yang free open source alternatif dari program ArcGIS yang mana dia memiliki ArcMap di dalamnya jadi ini benar-benar free open source kalau misalnya ArcGIS dia itu berbayar makanya ini benar-benar gratis nah yang membuat QGIS ini sangat-sangat powerful ini sebenarnya dia salah satunya adalah pluginnya ada salah satu plugin favorit saya namanya Inasave jadi Inasave ini adalah hasil kerjasama dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia untuk mitigasi bencana jadi contoh misalkan ini adalah contoh dimana QGIS dan Inasave ini dimanfaatkan untuk memitigasi bencana banjir misalkan di kasus ini jadi kita nanti bisa ini mengestimasi berapa jumlah orang yang harus dievakuasi berapa ribu orang berapa ribu orang yang berapa ribu orang yang terdampak dan lain-lain jadi sangat-sangat penting sekali bagi seorang city planner atau city designer untuk memitigasi bencana ketika in case of a disaster apa yang harus dilakukan sebenarnya ini sudah pernah saya bahas waktu tesis saya dulu dari Melbourne University yang murni menggunakan Quantum GIS dan Inasave ini nama judul tesisnya a resilient city Jakarta jadi waktu itu saya membahas mengenai bagaimana cara memindahkan orang dari satu titik ke titik yang lain dengan kondisi Jakarta yang sangat-sangat crowded seperti saat ini tapi saya tidak akan membahas mengenai tesis saya karena kita fokus pertemuan kali ini adalah untuk membahas bagaimana cara menginstall QGIS ini serta Inasave di komputer teman-teman masing-masing oke nah jadi cara tata cara menginstallnya ini bagaimana jadi menginstallnya ini teman-teman pergi dulu ke download now ini dari website QGIS langsung nanti teman-teman tergantung ininya ya tergantung operating systemnya kalau teman-teman menggunakan Windows teman-teman bisa menginstall ini kalau pilihan dua ini dia pakai network online kalau ini dia offline jadi teman-teman saran saya mending menggunakan yang ini nah ini teman-teman bisa download yang terbaru 3.10 atau yang paling stabil ini 3.4 64 bit bisa 32 bit bisa ini tinggal di klik saja di download terus nanti tinggal di install begitu juga teman-teman yang menggunakan OS X teman-teman juga bisa download juga tapi pastikan kalau pengen menginstall yang versi 3 ini 3.10 3.4 pastikan OS X nya minimum versinya LK bitan ya atau ke atas karena kita ini menggunakan Linux maka kita ini tata cara menginstallnya bagaimana tata cara menginstall di Linux Mint sebenarnya ada tata cara yang paling mudah sekali yakni teman-teman pergi ke software manager dari Linux Mint ini nah ini dari ini teman-teman pilih yang ini cuman ini kelemahannya kalau dari Flatpak ini karena dia nggak ada grass nya maka dia ini kelemahannya dia ini nggak bisa menginstall ini ya nggak bisa menginstall inasif jadi plugin-pluginnya error kelemahannya itu saja makanya ini kurang recommended kalau menginstall lewat sini ya bisa cuman kurang tata caranya teman-teman bisa ini dari Debian ini Ubuntu ini teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya dari sini nah daripada teman-teman bingung ini mengikuti langkah-langkah dari sini ini kan agak banyak ini sudah saya buat ini ya sudah saya buat rangkumannya jadi nanti teman-teman tinggal copy paste saja ini jadi ini nanti insyaallah akan saya tulis di kolom deskripsi jadi nanti teman-teman tinggal copy paste saja nanti jadi tata caranya nanti tinggal buka terminal saja jadi nanti teman-teman caranya gini oke kita mulai jadi tata caranya teman-teman pertama buka terminal nah kita pinggirkan ini biar enak ini tinggal di copy paste saja copy paste enter masukkan password setelah itu kita masukkan license keynya paste oke setelah itu kita copy yang ini kita update dan upgrade repository nya enter oke setelah itu baru kita install copy copy paste enter nah dia akan meminta kita akan menginstall kira-kira 576 megabyte kita yes oke kita tunggu proses instalasinya ini sampai selesai selamat menikmati terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.